Hai 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 teman-teman kita ternama apa kabar jadi kali ini kita masih di Malang dan kalian lihat dong di depan kita ada apa nih Aduh Tuhan nih paling cantik ini memang ini adalah dendrobium king gajayana guys jadi sekarang kita masih di Malang tepatnya di kebunnya Bu Endangnya kalau kalian di Malang mau main ke sini itu tinggal cari aja di Google Maps namanya Rahman dan Orchid Nursery ya adanya di Batu Malang dan lihat nih di depan kita ini ini salah satu anggrek Sultan karena kenapa guys harganya ini enggak main-main ya kalau kalian beli ini tuh kira-kira harganya 15-30 juta jadi tiga batang itu aja harganya 5 juta guys ini ada berapa batang nih kalian bisa hitung kayaknya lebih dari 15 batang jadi mungkin 20-an nih harganya dan ini salah satu karya dari Bu Endang guys jadi karya orang Indonesia ini persilangan antara apa gitu ya tapi namanya adalah dendrobium king gajayana nah kali ini guys kita akan keliling di kebun ini ya kalau kemarin kita udah ke tempatnya Om Dede ke kebun Arjuno kali ini kita ada di tempatnya Bu Endang Surahmani ya salah satu pembuat apa ya namanya kayak nursery gitu jadi dia beliau ini adalah apa ya penyilang anggrek perempuan di Indonesia yang berhasil juga ya guys ya jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menciptakan anggrek perempuan juga bisa nah kali ini kita akan keliling kebun-kebun dia kebun dia ya pokoknya kita akan lihat anggrek-anggrek ciptaan dia dan apa ya ngomongnya dan saya yakin ya kalian kalau udah ada di sini tuh nggak mau pulang saking cantik cantiknya anggreknya yuk langsung aja kita keliling dan saya yakin dan yakin banget kalian pasti akan terpesona meskipun dari video guys ini salah satu koleksi dia yang bagus ini adalah dendrobium Margaret teacher ya jadi keriting melintir mirip lasian Tera tapi ini Margaret teacher dan kebanyakan guys untuk koleksi Bu Endang itu adalah dendro dendro Singapur ya jadi disilang dengan dendro dendro lokal gitu sehingga menghasilkan variasi warna ataupun variasi siang baru gitu lihat nih warnanya Masya Allah Bu Endang memang cakep sekali guys gila nih malang memang surganya untuk pecinta anggrek nih Oh ya kalau misalkan kalian belum nonton episode pertama kedua dan yang ketiga nanti linknya saya taruh di bawah ya di Om Dede pameran kemudian kebun Arjuna tuh kalian harus nonton semua biar memanjakan mata kalian apalagi weekend-weekend gini ini dendrobium cuma apa I don't know guys karena saya lupa tanya id-nya kalau yang tadi itu King Gajayana tuh dikasih tahu sambung endangnya dan ini lihat nih warnanya jostop markotop nih nggak tahu nih Anggrek apa sih yang ngerek keritingan tahu tapi id-nya Oh ya kalau misalkan ada yang heran bang kok pada nggak tahu si id-nya jadi for your information aja ya ibu-ibu semua anggrek keritingan atau silangan itu tuh mirip-mirip dan iya gitu jadi id-nya beda-beda jadi kalau misalkan saya nggak tahu maklumin aja ya kecuali anggrek spesies kalau spesies biasanya saya tahu ya lihat nih cakep banget nih mantap nah disana nanti guys itu anggreknya besar-besar dan rimbun-rimbun jadi kalian harus tetap lihat nih Oh ya ini itu di dalam Greenhouse ya jadi beda dengan kemarin di kebun Arjuna yang diletakkan di luar kalau ini di dalam Greenhouse ya guys jadi atasnya itu ada apa sih namanya ada atapnya ini itu merupakan Tera tapi enggak tahu deh inilah Siantera Ori atau udah sibling atau udah silakan lagi nih anggreknya tuh gini gede-gede dan nih warnanya Tuhan ya ampun jadi ini mirip-mirip dengan kebunnya Om Dede kemarin orangnya cuman bedanya disini kalau dengan Om Dede itu beda lokasi aja dan disini banyak yang Singapura kalau Om Dede itu biasanya banyak yang lokalan di silang jadi yang dari Papua di silang dengan yang lain-lain gitu kalau Bu Endang ini beberapa itu banyak yang dari Singapura meskipun yang dari Singapura sebenarnya dari Indonesia juga ya anggreknya ya di silang terus ada di sana ya nggak banget oleh bingung pokoknya kita keling-keling deh lihat guys jadi anggreknya Aduh besar-besar nih kita akan jalan-jalan ke sana nih yang gelap juga ada tapi sayang bunganya tinggi-tinggi jadi saya nggak bisa kayak dari dekat selalu new tingnya karena memang di sini anggreknya bisa sampai 3-4 meter atau bahkan 5 meter ya dan ini bukan kebun saya jadi saya nggak bisa naik-naik tangga ya kalau kebun saya sih saya bela-belain naik tangga buat nyorot ini bunganya dari dekat nih kayak gini nah dan kebanyakan kalau greenhouse kayak gini ya guys dia mereka ini pakai arang ya dipakai arang dengan pot-pot besar kalau di greenhouse kan aman kenapa karena memang kan kontrol airnya itu bisa dikontrol dengan baik karena atasnya bunganya tertutup jadi mau hujan mau enggak ya kalau misalkan kita siram ya dewasa aja gitu jadi terkontrol jadi meminimalisir anggrek juga dari kebusukan nih bunga-bunganya nah atasnya plastik cupi kayak gitu guys yang kelihatan kan ini cakep banget nih sumpah uh ini bunganya uh tuh bunganya ada yang kuning kuning ya kalau kalian senang kuning nih mantep nih disini keren ini eh kita ini ada brumpel di yang ini kayaknya hybrid case ID I don't know jadi saya nggak tahu ini juga hybrid ini yang kuning-kuning lagi keren nih ini tuh kayaknya ada darah piunya guys jadi anggrek besi tadi disilang dengan apa jadilah dia seperti ini Oke kita keliling-keliling lagi ini wuuh warnanya guys guys ke Wow ini nggak lebah ya jadi emang sebagus itu jadi kalau misalkan kalian lihat di video ini udah bagus nih kalian lihat aslinya jauh lebih bagus lagi nah bagian sini ada yang masih pakai pot biasa sih tarakota biasa potan alia tapi di bagian tertentu yang anggreknya udah super super itu pakai pot kayu oke ini anggreknya lidahnya dan lain-lain kita klik lagi ini lagi cakep sih warnanya ini mantap kita keliling-keliling Oh ya di sini juga ada anggrek bulatan guys kalau ini apa tuh ID-nya kalian bisa komen di bawah ya kalau anggrek bulat itu terutama yang kayak dari Thailand gini saya nggak tahu nih apa id-nya kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya keren ibu-ibu suka nih yang ini warnanya kayak pelangi mantep pokoknya kita keliling lagi Oke lihat nih rumpunnya anggrek-anggrek di Malang tuh yang yang ternyata ya saya awalnya agak gitu gede-gede banget rumpunya ternyata rata-rata memang anggrek di sini tuh gede-gede banget dan ini umurnya guys yang ada di Grand Hall sini rata-rata udah tujuh tahunan tujuh tahunan pokoknya tujuh tahun tujuh tahun lebih gitu makanya jangan heran kalau misalkan anggreknya besar-besar karena memang sudah berumur dan dipelihara dengan baik juga seperti itu jadi ya dia subur-subur dan rumpunya besar-besar begitu teman-teman semuanya lihatlah ini leteh penuh dengan bunga dan di dalam sini tuh hangat ya sih karena memang di dalam Greenhouse jadi hangat cahayanya banyak tapi tidak menyengat kayak enggak ada atapnya kalau kita berjemur jam 1 atau jurung 12 itu ya yang kepala bisa gosong kalau ini tuh panas hangat tapi enggak bikin kalau kita berteduh di sini atau ada di dalam sini enggak bikin pala pusing lah intinya tapi cahayanya banyak tuh lihatlah tinggi-tinggi ya sayang di hanya bisa dari bawah saja mengagumi dari kejauhan ya seperti kamu mengagumi orang yang kamu sukai sekarang hanya bisa mengagumi dari kejauhan oke lanjut cek link lagi ini mantap nih guys ini itu kayak mirip liniali ya liniali blue cakep lah pokoknya tiang tinggi-tinggi nih lihat ini yang besar-besar kita lihat disini kayaknya banyak juga apa ya banyak spesiesnya tetapi lebih banyak lagi yang silangan kan ya teman-teman ya tuh cakep ada hijau hijau ada yang kuning-kuning ada yang merah-merah ini nah kalau yang kayak gini tuh biasanya ngerek-ngerek nih makanya diberi set apa ya pot yang agak khusus gitu ya tuh warnanya kuning-kuning ya ini lagi tuh ini dari deket tuh warnanya mantap cerah ya secerah masa depan orang-orang yang menonton video ini amin oke Oh ya jangan lupa dong videonya di like terus dibagikan ke grup-grup kalian biar rame nih biar semangat segin kontennya jalan-jalannya ya kalau videonya sepi kan nombok nih ongkosnya nih nggak balik banget Oke lanjut nih warnanya mantap gila sih Oh ya ini tuh nanti kita ke jalan-jalan ke tempat yang kecilnya ya guys kalau ini kan indukan semua dan kalau indukan ini biasanya meskipun dijual harganya mahal-mahal teman-teman ya tapi kalau misalkan kalian mau beli nah disini tuh juga ada daerah yang kecil-kecil gitu khusus untuk pembeli yang mau harga ekonomi CC jadi kalau yang sekarang nih kita masuki ini yang indukan semua jadi kalau indukan itu biasanya antara nggak dijual atau dijual dengan harga yang fantastis atau mahal gitu ya ini warnanya keren pokoknya mantap mantap ini lihat guys ini tuh warnanya ini kayak ada ada relasi anteranya tuh cakep tuh apa bunganya tuh sampai cruel-cruel gitu ini ada yang hitam-hitam juga ini nih jadulan ada jadulan juga disini mirip banti tapi nggak tahu ya kalau ada yang protes lagi kok Pak nggak tahu sih Bang ID nya ya nggak tahu lah karena anggrek hibrid itu guys enak kalau ini goldy sibling ini goldy jadi anggrek hibrid itu ada ratusan guys dan tiap silangan itu ada yang bunganya mirip gitu jadi saya nggak mungkin nge-hapalin semua nama-namanya jadi kalian kalau misalkan saya nggak tahu atau salah sebut itu maklum aja ya karena memang begitu banyaknya anggrek-anggrek gitu ya guys kalau misalkan anggrek apa anggrek species saya hafal sedikit banyak tapi kalau hibrid kalau nggak ada namenya atau apa sih namanya di batangnya enggak 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 hafal ya em so sorry pada ini lagi tuh cakep ya warnanya putih-putih ini kayak mirip Michiko sih tapi bukan nah ini kayaknya ini apa ya ini spesies mirip strip blue guys ini strip blue keras bukan tapi ini mirip strip blue sih strip blue sih kayaknya ini cuman mungkin agak sedikit beda aja variasinya ya tuh cakep karena saya itu salah satu orang yang kayak nge-pants banget dengan anggrek yang bertanduk-tanduk ya begini ada yang hijau juga anggreknya nih rumpunya nih kalian bisa lihat sendiri tapi ini nggak tahu ya ini id-nya apa lucu nih kecil-kecil tapi dia warnanya tuh kecil nih Tuhan Cil tapi lucu warnanya ada kayak gitu lah ini lagi mirip ada darah-darah lasian dan teranya tapi enggak tahu ini id-nya apa juga guys mantep pokoknya bener-bener mantep Oh ya ini videonya lama ya 20 menitan tonton sampai habislah pokoknya ini kita keliling semuanya jadi kalian enggak perlu capek-capek itu kalau ada yang jauh pengen keliling di tempatnya bu Hendang tinggal lihat videonya aja kan ya nih lihat nih dan kalau misalkan kalian main ke itu ke Malang tuh di sini boleh mudah banget berkunjung guys karena selain bisa berkunjung juga bisa silaturahmi dengan buendangnya langsung karena beliau ini baik banget ya kemarin ketemu saya itu baik banget disiapin minuman kan deh iku ini ong Ibon nih keren deh pokoknya ini lebat banget rumpun banget kalau misalkan kalian mau main ke sini kalian malang janjian dulu sama ibunya nanti link Facebooknya saya taruh di kolom komentar ya kalau misalkan mau chatting mau apa gitu Oke ini tuh lihat Oh gila gede-gede banget ibu endang nih ini lagi sama kayak tadi warnanya cuman ini tuh kayak lepo renum redepil bukan sih tuh muanya Iya ini lepo ini is hybrid lagi but I don't know what is the name of this orchid eh kita keliling lagi abis ini Oke di sana kayaknya ada yang bunganya lebat banget deh eh kita kesana coba bunganya kayaknya lebat banget deh kelihatan dari ini dari sini ini rumpun banget ini nih ada yang hitam-hitam the wear nggak tahu IDnya ini pun mirip lasian tera ini tuh merah-merah ini juga mirip lasi tapi nggak tahu inilah sih beneran atau udah silangan karena memang mirip-mirip ya inipun lihat wuhu gila bunga apa bunga ini rame amat kayak orang petauran nih lihat guys cakep ya ini batangnya sampai condong-condong gitu ya kalau kalian di rumah punya ini apalagi kena hujan langsung tuh harus hati-hati jadi harus di apa sih di tunjang gitu pakai cagak biar dia nggak patah kalau hujan ya ini bunganya aduh cakepnya bubuk kita lihat di sana tuh lebat banget banget tuh kalian enggak tuh bunganya gila ntar dulu kita lihat ini dulu deh sana tuh lihat selebat lebat ini guys lihat nih bunganya ya Allah ini ada yang kuning di belakang itu kalian lihat ga itu ada apa lihat ini Astaga ini apa ya milip leporinum tapi warnanya agak beda sedikit tuh lihat saking yang banyaknya bunganya ampe tuh ampe daunnya ketutup-tutupan bunga guys ini kayak leporinum ini leporinum bukan tapi bunganya agak beda agak ada putih-putihnya dikit atau ini varian leporinum ya kalian komen di bawah tuh jadi bunganya cakep banyak banget ini leporinum eh waduh tapi ya udah lah itu udah kita jalan-jalan lagi ke ujung sana kayaknya masih banyak yang lebat-lebat ini juga cakep bunganya ini lagi cakep kita keliling lagi ini cakep kuning ini rumpun yang yang tadi itu ini juga rumpunya udah segede-gede apa ini apa yang betul ya untuk lihat guys rumpun-rumpunnya ini tuh ini mirip tapi bukan lepo kayak lepo ini apa sih id-nya terlihat bunganya banyak tuh ayo dong yang expert tentang anggrek-anggrek pertanduk-tandukan ini kasih tahu saya nih nih bunganya banyak badah nah kalau ini tahu saya ini lepo bukan sih mirip-mirip bukan-bukan kayaknya bukan lepo astaga maaf ya guys saya bukan expert jadi enggak tahu id-nya saya cuman tahu sedikit-sedikit tentang perawatan aja tapi kalau masalah nama dan ID Aduh entahlah jadi cakep banget ya bergerumbul bunganya ntar kita fokusin dulu fokus nggak tuh fokuskan bunganya beuh banyak banget deh lihat ini bahaya nih kalau ada di luar nih hujan dikit langsung patah nih lihat eh mantap banyak di atas-atas tinggi-tinggi liat kek rumpunya deh sebesar-besar apanya tapi wajar ya karena memang umurnya itu udah 7-8 tahun yang ada di sini tuh jadi terawat dengan baik jadilah dia anggrek-anggrek yang membabi buta begini besar itu tuh ada yang gede banget guys tuh dan nanti lihat bunganya seperti apa ya dari deket biar kalian dan buas gitu ini bunganya dari deket ada yang tahu enggak id-nya apa ini tuh terpukasi dulu tuh Hai malah ganti Sorry tadi error ya Oke ini lagi Nah kita mau ke tempat yang kecil-kecil guys nah ini kalau disini tuh bukan tempat indukan lagi ini juga Greenhouse yang kedua udah pindah tempat tapi masih di kebunnya Bu Endang Nah kalau disini kalau tadi itu besar-besar kalau disini tuh lebih yang ke lebih kecil dari tadi ya dan disini juga pasti harganya lebih terjangkau dari yang video pertama tadi ya kecil-kecil gitu karena meskipun tapi meskipun kecil-kecil ya ada juga yang gede ini antena keren nih keren antena tum ini lagi apa tuh nggak tahu deh coklat-coklat ini ini tuh banyak bunganya Masya Allah bunga semua ini gimana nih ini juga gede Hai meskipun disini kayak kecil-kecil tapi gede-gede ini juga Astaga mahal-mahal juga disini pasti lihat nih yang tadi nanti kita beneran ke tempat yang kecilnya ini ada anggrek bulat juga nimen ini tuh nggak segede yang sebelah tadi ya tapi tapi tetep gede sih du luar biasa nih Bu Endang nih lagi kita jalan terus nah ini dia anggrek poporin saya guys dendrobium stratiotes tapi udah ya gitu deh udah amburadul disini saking banyaknya bunganya ini juga ada yang coklat-coklat nah ini nih tempat yang kecil-kecil tuh jadi ini yang lebih murah guys dan jangan khawatir disini juga selain anggrek dendrobium Bendeng juga ada kayak anggrek bulan katelea dan lain-lain itu ya nanti kita kesana Oke jadi kalian tetap saksikan videonya sampai habis ya Nah ini dia yang di ini nih bukan dendrobium jadi disini ada anggrek bulan katelea bra pokoknya brasilpil basho brasilpa gitulah namanya yang gede bulannya ini juga ada dendro yang kecil-kecil terus ada katelea tuh jadi kalau misalkan kalian datang ke sini tuh lengkap mau beli apa aja ada atau mau lihat-lihat juga enggak apa-apa Enggak tahu nih mau lihat dia juga bisa nggak ya Coba kalian cat aja Bu Endang nanti nomornya saya taruh di kolom komentar deh ini ada dendrobium yang kecil-kecil dulu tuh kateleanya sampai gede-gede gini tapi memang bunganya enggak terlalu banyak sih kalau katelea itu beruntung-beruntungan dapat bunganya kalau ke greenhouse ya tapi tetap aja banyak nih ini ada katelea di sana juga banyak bunganya ini juga ini enggak tahu apa ini apa id-nya nih kayak anggrek gurun batangnya tapi ini bukan anggrek gurun nih cakep ini tapi ini bukan dari Indonesia ya bisa entah nah dari mana ini tak hibrid entah spesies dari negara mana I don't know jadi jangan marah oke kita lanjut lagi ini ada katelea yang berbunga lihat bunganya besar sekali nih tuh rumpunya besar di sana banyak yang berbunga guys kita cek cek nih ini adanya apa nih kalau katelea apalagi katelea katelea saya nggak hafal sama sekali ID nya karena ya saya enggak terlalu banyak mengkoleksi katelea dan memang cakep bunganya tapi bukan salah satu anggrek yang banyak saya koleksi saya banyak koleksinya dendrobium yang spesies kesia Oke ya mungkin cukup sekiannya video kita ini pokoknya kalian mainlah sini kalau kalian kemalang Oke sampai bertemu di video selanjutnya bye happy gardening dah